Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman kawanku semua sobat guys dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah ini di kesempatan kali ini aku mau menunjukkan yaitu cara untuk membongkar dan memasang lagi mengatau mengganti per engkol atau vertik starter nih langsung saja aku mulai-mulai membukanya ya teman guys tapi sebelumnya kepada temanku semua sebelum membuka setelah ya dilepas dulu itu step dan dilepas terus olinya dikeluarin dulu setelah itu kita mulai lepaskan ini sebelum aku tunjukkan semuanya kepada teman-teman sobat semuanya silahkan nonton video ini bagi sobat guys yang belum subscribe yang sudah subscribe nggak perlu subscribe lagi cukup menonton videonya saja dan like dan subscribe dari sobat guys semuanya barokah kita dibaut krekesnya atau bak ini tiba koplingnya juga aku lepaskan ini tinggal aku lepas aku kukul pelan-pelan saat itu memokulnya juga ada tempatnya teman itu ada tiba kopling itu ada bagian bak yang nonjol itu kita pukul nggak apa-apa pelan-pelan lagi aku lepaskan bak koplingnya ini belum melepas per engkolnya yang patah ini memang kok penampung oli yang ada dalam mesin ini kita lepaskan dulu dari bautnya ada dua guys nah ini sudah bisa mulai melepas ini aku copot klipnya atau ring pengunci ya Nah ini aku lepas nah ini untuk wadah pernya yang untuk menarik pernya berengkolnya guys Oh ternyata patah disini guys ini ini yang patah ini nanti perlu aku cari patahnya dimana tapi belum ketemu ini guys karena baru aku bongkar ya nanti aku cari nanti ini per lengkol supra ini ini yang baru ya guys ini yang putus disini tadi aku mulai pasang lagi ini cara memasangnya begini guys setelah diku masukin dorong ke dalam ya ini 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 memasang ini lagi ya guys ini apa namanya ini yang rata di luar menghadap keluar ya ini ini guys saya begini itu tadi yang nah ini ini nah itu dudukan pernya ya supernya nyatul disitu terus yang satunya lagi per yang melengkung itu nanti nempel di bagian mesin nah ini guys nah ini yang disini ini itu mesti asnya kita putus ke depan itu mentok ya setelah itu kita masukkan pelan-pelan terus yang untuk wadah pernya itu mentok di bak mesin yang bawah karena pas kita ngengkol ke belakang nah ini dudukan pernya disitu guys pas kita ngengkol ke belakang nanti kembali nah ini mentok disini guys nah ini yang ada di jari-jari jari-jari aku tadi ini jangan lupa dipasang lagi masang clip penguncinya tadi guys atau rim pengunci ini patahnya per alhamdulillah udah saya ketemukan guys jangan sampai di dalam ketinggalan kalau ketinggalan nanti mengganggu bagian mesin yang lain bisa rusak juga nanti yang lainnya baut ini tinggal aku ngecengin kita pasang lagi ya tadi guys baut mangkok penampung oli nah sekarang tinggal pasang ini kalau aku ngomong ini pengantar stud coupling ya ini nempel di as operan gigi ini ada tandanya tanda yang di pengantar ini kita paskan di as ya ini di sini itu ada tandanya bila mana tandanya lepas kalau nggak pas nanti bisa nyangkut pas kita ngopar gigi kita bersihkan setelah aku kuas-kuas sudah bersih ini tinggal aku kasih lem ini pakai lima spira setelah aku kasih lem ini tinggal aku pasang lagi pak kupingnya karena ini perbakunya waktu aku buka masih bagus nggak ada yang rusak tidak perlu aku bati ini baut tinggal masang baut ya guys ini baut ini yang lubang dua ini dipanjangnya sama ini walau juga panjang cuma agak pendek dikit nah yang lainnya itu udah sama aja guys semua udah sama cuma baut tiga ini yang beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua kalau aku pasang engkulnya kepalanya agak bulat ini guys sekarang aku ingin coba engkul ternyata sudah terpasang dengan sempurna ya guys per engkul atau per kickstarter ya itulah tadi guys temanku semua dimanapun anda berada tadi sudah aku tunjukkan nah itu cara untuk mengganti mempongkar dan memasang ini yuk mengganti per engkul atau per selah yang patah jadi gimana caranya dan ini tadi patahnya sudah aku ambil jadi para teman-teman semua bila mana mempongkar jangan lupa ya dicari patahnya karena takut dia masuk nanti ke dalam sana akhirnya membuat rusak bagian mesin yang lain itulah cara yang aku tunjukkan yang mungkin bermanfaat untuk temanku semua dimanapun anda berada sampai jumpa lagi dengan saya Irmanto Fitra Tapan Motor di kesempatan yang lain terima kasih atas menontonnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati